Ketika orang mau dioperasi kan pasti suka mikir yang kemana-mana gitu. Seperti ini gak kemarin tadi tuh Niki, nitip anak-anak ya atau apa? Justru Niki itu yang nitip-nitip ke saya itu, yang waktu itu dia tahu sakitnya yang dia berobat di luar negeri kan, karena agak menyeramkan beritanya gitu, makanya kan dia nitip anak gitu. Tapi yaudahlah semua ada hikmahnya, dia masuk ke rutan serang, itu semua ada hikmahnya. Akhirnya kita tahu yang sebenarnya bikin dia leher sakit, kalau sakit tangan sakit itu ternyata di situ. Ketemu, ketemu sakitnya itu apa. Kalau sekarang ya tinggal recovery, hidup normal lagi, masalahnya juga kan udah selesai. Perfect lah mau mulai tahun dengan semua yang baik. Kak, kalau boleh tahu semalam, kalau Mbak Niki tetap setorongan ya Bu Iwan. Dia kan orangnya kuat banget nih Pak, menjalankan operasi gimana? Enggak kan kemarin jalan-jalan, dia pengen makan enak dulu, udah mau operasi yang tadi makan dulu, apa segala-galanya enak. Kita bercandain sih sama Pak Haji. Bahkan sumpah kunjungin Polres juga ya? Iya, iya, kemarin kan saya nggak nemenin, karena saya banyak kerjaan kemarin. Terus dia bilang, aku mau ke Polres dulu, karena aku mau operasi, biar aku operasinya tenang, dia bercanda gitu ya. Sekarang udah tenang nih, udah ke, udah aku udah tahu jawaban dari pihak kepolisian atas semua laporan yang dia lakukan. Adil lah, mudah-mudahan nih Polisi Jakarta Selatan adil buat Niki kita ya. Lebihi Polres Sarangkota. Minimal sama ya. Saya nggak berharap muluk-muluk melebihilah, karena yang di Sarangkota kan sudah luar biasa. Sama lah minimal. Sebelum operasi, kayaknya tadi bercandain, 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 bercandain kemarin, bercandain sama saya sama Bang Haji. Kalau saya sama Bang Haji kan nggak mau melo-melo ya, sebetulnya dia tuh kan lebih kuat dari kita. Kita nggak dengar dia di operasi itu, justru kita berdua yang khawatir. Kalau menemani dia bertempur dengan saudara DM di Sarangkota itu kecil ya, maksudnya nggak membuat nyali kita ciut. Kalau masuk rumah sakit itu 2 banding 10 lah, 10 takutnya. Iya Bang Haji ya. Kalau menemani Niki melawan DM, 2 takutnya. Khawatirnya ya, bukan takut. Tapi ke rumah sakit, khawatir banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID.